Pemirsa pasca ledakan di Asrama Brimob Sukohar, Jawa Tengah, kondisi di lokasi terpantau normal. Tidak banyak aktivitas di sekitar TKP ledakan. Kondisi di sekitar TKP nampak lengang. Tidak banyak aktivitas, baik dari anggota Brimob maupun warga sekitar. Meski begitu, hingga kini masih terpasang garis polisi di sekitar TKP ledakan. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan pun dilarang melewati garis tersebut. Dan tidak hanya itu, pemirsa penjagaan juga masih tetap dilakukan meski tidak banyak personel yang dikerahkan. Diketahui hingga kini polisi sudah mengamankan dua orang yang menjadi pengirim dan penerima paket sejak tahun 2021 tersebut.